Oke, stream udah nyala Thank you tim admin Selamat malam teman-teman Kanada dulu MC-nya hari ini Gue sama Jomar Gue Kevin Gue Jomar Oke Kita bakal Memimpin, membantu sih Membantu untuk kegiatan panel hari ini Jadi kita Mau ingetin juga buat kalian Yang mungkin tadi pertama kali join panen Bisa isi absensi di chatbox Terus kita mau ingetin juga Buat teman-teman supaya Pakai namanya yang lengkap ya Diganti Jadi namanya jadi nama lengkap Biar kita tau ini siapa sih Jangan ada yang nanti namanya iPhone Atau Android, jadi kita gak tau Siapa Nah oke Mungkin sebelum kita mulai Ada sedikit house rule dulu Tim admin Boleh tolong terlepas Oke Jadi seperti yang tadi dibilang Kalau bisa pakai namanya nama lengkap Jadi untuk Untuk memudahkan juga dari MC Atau dari teman-teman People untuk tau siapa Siapa yang Sedang kita ajak interaksi Kalau ada pertanyaan juga teman-teman Nanti bisa sambil tulis di slido Sepanjang Koel free Apa Berpresentasi Nanti juga bisa tanya langsung Setelah materialnya dibawakan Dan yang paling penting Untuk Supaya kita bisa lebih fokus Dan lebih bisa Lebih gak terganggu lah ya Mungkin Jangan sambil multitasking Atau Jangan Di tempat-tempat yang berisik Kalau Memungkinkan juga Pakai headphone Dan mute Juga Mic-nya Tolong di mute Supaya gak mengganggu Presenternya Itu aja sih Ya terus Kalau misalnya nanti Pas lagi nanya Boleh juga Kalian buka video Dan juga Jangan lupa Mic-nya di on Kalau nanya langsung Karena kalau gak Nggak di on Mic-nya Kita gak bisa dengar suara Oh iya betul Oke Sama yang paling penting Tadi Jangan sambil multitasking ya Oke Nah terus kita mau ngapain dulu nih Ko Nah berarti Sebelum kita mulai Kita kasih waktu dan tempat dulu Untuk tim PW Untuk sedikit Present worship Dan setiap doa temukan Untuk tim PW Ini persiapkan Ya di persilahkan Shalom teman-teman panen semua Setelah kita Break dua minggu ya Akhirnya kita dipertemukan Kembali di sesi panen Dan kita sungguh terberkati Kita kedatangan Ko Efri lagi malam hari ini Untuk Membawakan pengajaran Pada malam hari ini Nah teman-teman Perkenalkan nama saya Jessica Sebelum kita mulai Sesi panen Pada malam hari ini Aku pengen ngundang Teman-teman semua Untuk yuk Taruh HP-nya Kita coba Untuk memfokuskan diri Kita mempersiapkan diri Membuka hati kita Untuk Mengundang Tuhan Yesus hadir Bersama-sama kita Pada malam hari ini Kita mau memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Kita mau bersorak-sorai Kita mau Betul-betul Merasakan kehadiran Tuhan Di tengah kita Pada malam hari ini Maka dari itu Aku mengundang teman-teman semua Untuk boleh di-mute Kita sama-sama Menyanyikan lagu Terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus hadir Time stands still, whenever I'm with you, no more important place to go. There's no rush, not in a hurry, it's okay to take it slow. Minutes turning into hours, doesn't really matter, I just want you. You're the only one I'm after, Spirit come in power, I just want you. Only you, only you, all we want is you, all we want is you. I forgive, I've been too busy, trying to do this on my own. And your embrace, is what I've been missing, and I don't wanna let it go. Minutes turning into hours, doesn't really matter, I just want you. You're the only one I'm after, Spirit come in power, I just want you. I just want you, I just want you. Nothing compares to you, nothing comes close. I just want you, I just want you. Nothing compares to you, nothing comes close. Nothing comes close to you. If this is a glimpse of heaven, I could get used to this, I could get used to this. If this is a glimpse of heaven, I could get used to this, I could get used to this. I could get used to this, I could get used to this, I could get used to this. Minutes turning into hours, doesn't really matter, I just want you. You're the only one I'm after, Spirit come in power, I just want you. You're the only one I'm after, Spirit come in power, I just want you. Nothing compares to you, nothing comes close. I just want you, I just want you. Nothing compares to you, nothing comes close. You're the only one I'm after. You're the only one I'm after. I just want you to know God. I want you to know your heart and mind. Terima kasih tim PW buat pujian Persembahannya, sangat memberkati Bagus banget ya lagunya ya Luar biasa, keren-keren Oke Tanpa berlama-lama lagi Kita panggil Presenter kita hari ini Ko Elfri Kita kasih tangan virtual Oke Mungkin rata-rata disini udah kenal kali ya Sama Ko Elfri Tapi in case ada yang mungkin Baru pertama kali join atau ada yang belum kenal Mungkin boleh sedikit Perkenalan dulu Ko Elfri Oke, perkenalan lagi ya Nama Elfri Umur saya 44 tahun Istri satu Anak saya dua Udah Oke Thank you banget Ko Ya Waktu dan tempat Bersilakan Oke Malam teman-teman semua Malam ini kita Akan bahas tema tentang perkataan Tuhan Yesus Di kayu salib Ada tujuh perkataan Tuhan Yesus Di kayu salib Kita langsung aja ya Ini bahannya banyak sekali Soalnya Tujuh perkataan Tuhan Yesus ini Kalau saya ngajar bisa delapan session sebenarnya Jadi lapan kali pertemuan Tapi Ya saya coba rangkum Supaya dua kali ketemu Kita bisa terima Tapi Tentu tidak bisa sedalam Kalau kita bahas satu session Satu sabda ya Oke Tujuh perkataan Tuhan Yesus Di kayu salib Adalah tujuh ucapan yang Tuhan Yesus ucapkan Ketika Dia di atas Kayu salib ya Di perjanjian lama Kita mengenal ada Sepuluh Sabda Allah Sepuluh Sabda Allah Atau Sepuluh Perintah Allah Nah Kalau tujuh perkataan Tuhan Yesus Di kayu salib ini juga Sangat terkenal Sangat terkenal Ini sering dikotbahkan Terutama waktu paskah Banyak buku juga ditulis Tentang tujuh perkataan Tuhan Yesus Saya juga sering dengar Ada Ada yang ajarnya begini Ada yang begitu Sebenarnya seperti bagaimana sih Jujur Saya sendiri pun juga Baru makin kebuka Setelah Makin lama Mendalami firman Tuhan Kita mesti sadari Bahwa Alkitab ini kan Sebenarnya waktu awal-awal ditulis itu Sebenarnya itu Memang Tidak bisa kita langsung ambil semua Copot untuk diri kita Jadi kita menafsirkan Alkitab itu Harus berdasarkan konteksnya Jadi Seperti kalau Tuhan Yesus ngomong Dia kotbahnya kepada siapa Dia kotbah kepada orang Yahudi Konteksnya ngomongnya kepada siapa Murid atau orang banyak Jadi tidak bisa sembarangan untuk Kita mengartikan setiap perkataan Kita mesti tahu konteks budayanya Dan lain-lain ya Maka Kebanyakan Kebanyakan yang Saya dengar Banyak orang itu Mengajarkan tujuh sabda di salib ini Dari perspektif Budaya Orang Barat Jadi dari pengkotbah-pengkotbah Barat Tapi sebenarnya Kita mesti tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi Dia lahir dan besar dan meninggal Sebagai orang Yahudi Dia melayani sebagai orang Yahudi Dan Audiensnya juga adalah orang Yahudi Jadi untuk kita bisa mengerti Kita mesti tahu Hal tersebut Oke kita mulai aja Hari Siap-siap catatan Nanti kalau gak ngerti Boleh tanya Oke Sabda yang pertama Jadi sebenarnya Perkataan Tuhan Yesus ini Tiga sabda yang pertama Itu Tuhan Yesus ucapkan Dari jam 9 Antara jam 9 sampai jam 12 Sedangkan Empat sabda yang terakhir Itu dia ucapkan Waktu dia hampir meninggal Yaitu sekitar jam 3 Jadi empat perkataan yang terakhir Itu sekitar jam 3 Tuhan Yesus mengucapkannya Waktu hampir meninggal Kita mulai satu-satu Yang pertama Kita belajar Sabda yang pertama itu di Lukas 23 Ayat 34 Lukas 23 Ayat 34 Ya Bapak Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Perkataan pertama Wow Ini Diucapkan Pertama-tama Yang diucapin Bukan yang lain-lain Tapi ini yang pertama Kok bisa Tentang pengampunan Saya akan agak cepat Karena pengampunan ini Sangatlah Amat penting Kalau orang hatinya Tidak bisa mengampuni Maka orang tersebut Saya bisa bilang Dia Akan sangat sulit Bahkan Hampir mustahil Kalau mau dibilang Untuk apa? Untuk bisa menjadi Murid Kristus Untuk bisa dimuridkan Karena hati kita Yang terkotor ini Ketika firman Tuhan Mau masuk Dia tidak bisa bertumbuh Dalam hati kita Jadi pengampunan ini Sangat amat penting Padahal Kalau kita hidup di dunia Cukup lama Pasti akan ada yang menyakiti kita Sudah ada Kalau belum Tunggu saja Tanggal mainnya Tidak usah diundang Tidak usah dipanggil Nanti akan datang Peristiwa-peristiwa Yang membuat Kita menjadi kecewa Kita terluka Kenapa? Karena kita sudah Manusia sudah jatuh Dalam dosa Kita pun juga Tidak sempurna Banyak kali orang Menyakiti kita Mungkin lebih banyak Kita juga Menyakiti Orang lain Jadi penting Sekali pengampunan Bahkan di dalam Doa Bapak kami Matius 6 Ayat 12 Ampunilah kami Akan Kesalahan kami Seperti Kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Jadi Mengampuni Tuhan mengampuni kita Seperti apa? Seperti Kita mengampuni Orang lain Sangat penting Saya Secara cepat Amsal 4 Ayat 23 Berkata Jagalah hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Kehidupan Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar Kehidupan Ampuni Tuhan Yesus Disakiti dengan Luar biasa Tetapi Perkataan pertama Yang diucapkan Adalah Mengampuni Artinya apa? Sebenarnya Kita bisa Nerti Bahwa Memang Dia naik Ke atas Kayu salib Itu Bukan karena Terpaksa Bukan karena Dia ketangkap Oleh orang Roma Atau Dia diserahkan Oleh Ahli-ahli Taurat Dan para Ahli agama Bukan Memang Dia diserahkan Betul Tetapi Tuhan Yesus Menyerahkan dirinya Sebagai korban Ya Ketika dia ditangisi Sama wanita-wanita Waktu dia Panggul salib Dia bilang Jangan tangisi Saya Tangisilah Dirimu Sendiri Belajar Melepaskan Pengempunan Ya Dalam hidup Ini memang Tidak gampang Ini pasti Sudah sering Dikotbahkan Dimana-mana Dan sering Kita dengar Karena Selalu terjadi Dan ini Selalu relevan Mokotbah Kapan Saya Tidak mau Terlalu lama Di sini Hurting people Hurting others Kalian ingat Aja Orang yang terluka Itu pasti Akan melukai Orang lain Jadi Iblis pinter Iblis bilang Kamu boleh Tetap ke gereja Rajin pelayanan Ikut PA Tetapi Kalau hatimu Terluka Engkau akan Melukai Orang lain Ya Engkau akan Sulit Untuk Dimuridkan Ucapan Pengampunan Ini menjadi Bukti nyata Bahwa Tuhan Yesus Relah Menderita Ucapan Yang pertama Tentu Bisa Dibahas Mendalam Cuman Gak mungkin 7-4 Sabda Di sini Jadi saya skip Mungkin Nanti kalian bisa Belajar Di lain waktu Yang kedua Sabda Yang kedua Sabda yang kedua Adalah Ucapan Jadi Sabda pertama Adalah ucapan Pengampunannya Ya Bapak Ampunilah mereka Artinya Kalau Tuhan Yesus Yang terluka Disakiti Demikian Dikianati Dia bisa Mengampuni Maka Dia memberi contoh Seberapa dalam Engkau disakiti Engkau harus bisa Nampuni Minta tolong Sama Tuhan Nanti Roh Kudus Akan Mampukan Kita Yang kedua Sabda Yang kedua Sabda Yang kedua Adalah Ucapan Keselamatan Ucapan Keselamatan Ada di Lukas 23 Ayat 43 Lukas 23 Ayat 43 Aku berkata Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau akan ada Bersama-sama dengan aku Di Di dalam Firdaus Sabda Tuhan Yesus Yang kedua Ucapan Keselamatan Kita tahu ya Ini cerita tentang Penjahat Disalib Ada dua Yang satu Dia Bertobat Dia bilang Ingatlah saya Kalau kamu datang Kembali sebagai Raja Tuhan Yesus bilang Hari ini juga Engkau akan ada Bersama-sama dengan aku Di Firdaus Firdaus Ini kita mesti tahu Firdaus itu Bukan surga Firdaus itu Barulah tempat Penantian Untuk orang-orang Yang nanti Bakal ke Kesurga Firdaus Adalah tempat Penantian Untuk Orang-orang Yang bakal Kesurga Sedangkan Tempat penantian Untuk orang-orang Yang akan dibuang Ke neraka Itu namanya Adalah Seol Kalau di bahasa Ibraninya Di perjanjian lama Namanya Seol Kalau di Perjanjian baru Bahasa Yunani Namanya Hades Ingat cerita Tuhan Yesus Kasih perumpamaan Tentang Lazarus Dan Orang kaya Nah itu Perumpamaan Lazarus Dan orang kaya Itu juga sama Itu orang kaya Itu ditaruh Di Jadi itu tempat Penantian Untuk orang Yang akan Dibuang Ke neraka Jadi hari ini Memang manusia-manusia Itu semua Yang meninggal Itu ditampung Jadi sudah dipisahkan Yang ke surga Ditampung Di Firdaus Yang ke neraka Ditampung Di Hades Atau Sel Ucapan Keselamatan Adalah Suatu Janji Tuhan yang luar Tuhan yang luar Biasa Bahwa hari ini Juga Engkau ada Bersama dengan Aku di Firdaus Ini pun Juga Sebenarnya Seringkali Orang suka Bila Begini Saya mau Nanti Seperti Penjahat Yang di Samping salib Tuhan Yesus Pas sudah Mati Baru Bertobat Masuk Surga Katanya Ada Sembo Ngapain Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Kan Kayak Penjahat Di Kayu Salib Dia Mau Mati Dia Bertobat Kemudian Masuk Surga Saya tetap Bukan Ngomong Tapi Nanti Kalau Bukan Jelas Bisa Tanya Sebenarnya Penjahat Yang Salib Yang Bertobat Di Samping Tuhan Yesus Kemungkinan Besar Itu Dia Bukanlah Penjahat Kriminal Jadi Jangan Pikir Dia Penjahat Kriminal Yang Bunuh Orang Atau Perkosa Orang Dan Lain Karena Di Jaman Itu Orang Yang Melawan Roma Jadi Penjahat Politik Itu Pun Juga Disalib Jadi Mereka Itu Yang Memperjuangkan Untuk Kebebasan Israel Daripada Penjajahan Pendudukan Roma Itu Orang Roma Itu Salib Supaya Apa Jangan Berani Melawan Roma Jadi Belum Tentu Penjahat Itu Adalah Kriminal Jadi Bisa Nangkap Dan Penjahat Itu Juga Kemungkinan Besar Bisa Jadi Dia Adalah Dari Golongan Selot Golongan Golongan Selot Golongan Selot Itu Adalah Golongan Yang Sangat Keras Menentang Penjajahan Roma Jadi Jadi Di Jaman Tuhan Yesus Itu Banyak Golongan Golongan Ada Golongan Zelot Ada Farisi Ahli Taurat Itu Yang Di Bidang Agama Kalau Zelot Ini Di Bidang Politik Jadi Mereka Benar Berjuang Murid Tuhan Yesus Pun Ada Satu Orang Dari Golongan Zelot Ada Murid Rasul Tuhan Yesus Yang Juga Dari Golongan Zelot Jadi Dan Golongan Zelot Di Jaman Tuhan Yesus Itu Jumlah Tidak Terlalu Banyak Jadi Kemungkinan Besar Murid Tuhan Yesus Ini Mungkin Cerita Sama Temannya Ini Yang Disalip Ini Bahwa Saya Sudah Ketemu Dengan Mesias Orang Yang Bakal Membebaskan Kita Dari Penjajahan Roma Jadi Dia Sudah Pernah Dengar Cerita Tentang Yesus Makanya Ketika Dia Melihat Yesus Di Kayu Salib Disitulah Terjadi Pertobatan Ingat Iman Itu Bukan Tiba-tiba Gitu Enggak Iman Roma 10 Ayat 17 Iman Timbul Dari Pendengaran Pendengaran Oleh Firman Kristus Bagaimana Bisa Punya Iman Kalau Dia Pernah Mendengar Tentang Kristus Tentang Yesus Makanya Kemudian Dia Timbul Percaya Jadi Jangan Pelajarannya Apa Jangan Pernah Menunda Pertobatan Jangan Pernah Menunda Pertobatan Atau Kalau Mau Jawab Gampang Begini Suatu Hari Kita Meninggal Bukan Tuhan Yesus Ada Disalib Disamping Kita Kemudian Ini Peristiwa Hanya Terjadi Satu Kali Dalam Sejarah Dunia Dan Tidak Pernah Terjadi Lagi Ya Yaitu Penjahat Itu Jadi Jangan Bilang Wah Tunggu Nanti Sudah Meninggal Baru Bertobat Kemudian Mati Masuk Surga Kenapa Engkau Mempertaruhkan Keselamatan Kekal Kenapa Kita Harus Mempertaruhkan Keselamatan Kekal Jangan Main-main Dengan Keselamatan Kekal Jangan Ceroboh Ya Tapi Pengertian Yang Salah Itu Memang Rusak Banyak Orang Sampai Hari Ini Pasti Teman-teman Juga Sering Dengar Ngapain Ini Masih Muda-muda Begini Ayo Senang-senang Saja Ikut Dunia Bikin Dosa Nanti Kalau sudah Umur Empat puluhan Lima puluhan Baru Mulai Bertobat Ingat 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 Orang Tidak Tidak Bisa Jahat Mendadak Dan Orang Tidak Bisa Jadi Baik Mendadak Semua Butuh Pro Proses Semua Butuh Proses Nah Janji Tuhan Yesus Di atas Kayu Salib Ini Dia bilang Kalau Engkau Bertobat Sungguh Sungguh Dan Penjahat Itu Pasti Bertobat Sungguh Sungguh Maka Dia Mendapatkan Keselamatan Virdaus Surga Adalah Rumah Kita Sedang Mengembara Di Dunia Ini Membuat Manusia Jadi Kuat Bahwa Saya Punya Rumah Di Surga Kita Kalau Suatu Hari Kita Berpulang Pastikan Bahwa Kita Sudah Hidup Benar Benar Mengikut Tuhan Yesus Umur Manusia Itu Sangat Cepat Kemudian Saya Tambahkan Kok Bisa Ada Dua Penjahat Yang Satu Bertobat Yang Satu Tidak Bertobat Dua Dua Sama Sama Melihat Tuhan Yesus Tetapi Satu Bertobat Satu Tidak Bertobat Sebenarnya Untuk Mengingatkan Kita Bahwa Kepada Kita Diberikan Kehendak Bebas Kita Harus Mau Ikut Tuhan Atau Mau Ikut Hantu Cuman Ada Dua Tuhan Atau Hantu Tidak Bisa Di Tengah Tengah Gak Bisa Ga Mau Yang Tengah Tengah Kok Ada Gak Yang Tengah Tengah Gak Ada Ketika Orang Tidak Memilih Tuhan Otomatis Dia Memilih Hantu Atau Iblis Oke Saya Percaya Teman-teman Pastinya Tuhan lah Kalo gak ngapain Kita ikut PA Disini Atau gak Cari jodoh Bisa juga Ya bonus Oke Jadi Ucapan Tuhan Yesus yang kedua Adalah ucapan Keselamatan Selamatan Ketika kita Sungguh-sungguh Bertobat Tuhan Jangan Pernah Menunggu Kalau Nanti Kalau Nanti Kalau Nanti Kan Kita sering Dengar Pada hari Ini Kalo Engkau Mendengar Suara Tuhan Jangan Keraskan Hatimu Cepat Saja Ucapan Yang Ketiga Ini Lebih cepat Dari Jalan Tol Nanti Saya Mau Bahas Lebih Detail Ucapan Yang Keempat Ucapan Satu Dua Tiga Kita Agak Cepat Nanti Ucapan Keempat Kita Bahas Detail Ucapan Yang Ketiga Adalah Yohanes 19 26 Sampai 27 Yohanes 19 26 Sampai 27 Saya Waktu Mau Mempersiapkan Ini Dengan Dua Sesi Harusnya Lapan Session Kita Bahas Dua Session Pasti Akan Menyingkulkan Banyak Tanda Tanya Makanya Banyak Hal Rahasia Yang Terlalu Saya Cepat Karena Gak Bisa Kalau Saya Buka Nanti Tanyanya Makin Ini Saya Harus Punya Waktu Jelasin Tapi Nanti Kita Lihat Di Sesi Yang Keempat Yang Ketiga Ini Pun Juga Kalau Ditanya Apa Makna Perkataan Tuhan Yisus Ketika Dilihat Ibunya Dilihat Murid Kemudian Dia Berkata Ibu Ini Adalah Ini Apa Yohanes 19 26 Sampai 27 Saya Baca Atau Ada Yang Baca Baca Sendiri Aku Bantu Aku Bantu Yohanes 19 Ayat 26 Sampai 27 Ketika Yesus Melihat Ibunya Dan Murid Yang Dikasihinya Di Sampingnya Berkatalah Ia Kepada Ibunya Ibu Inilah Anakmu Kemudian Katanya Kepada Murid Muridnya Inilah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Murid Menerima Dia Di Dalam Rumahnya Oke Ibu Inilah Anakmu Kemudian Lihat Muridnya Dan Dia Berkata Inilah Ibumu Seringkali Orang Menafsirkan Perkatan Tuhan Yesus Ini Sebagai Penyerahan Ibunya Kepada Murid Betul ya Seringkali Orang Menafsirkan Mengartikan Bahwa Tuhan Yesus Sudah Menyerahkan Ibunya Kepada Muridnya Bisa Ditafsirkan Demikian pun Juga Bisa Tapi Menurut Saya Yang Saya Percaya Pasti Lebih Dalam Daripada Itu Ada Makna Yang Lebih Mendalam Dari Dari Ini Saya Mesti Ngomong Hati-hati Dari Sekedar Pernyataan Kasih Seorang Anak Kepada Ibunya Saya Ulangi Dari Sekedar Pernyataan Kasih Seorang Anak Kepada Ibunya Kenapa Demikian Karena Kita Harus Open Mind Kalau Teman-teman Banyak Baca-baca Atau Banyak Dengar Cerita Banyak Juga Anak Yang Benar-benar Sangat Mencintai Mamanya Dan Sampai Dia Benar-benar Bisa Berkorban Sedemikian Rupa Untuk Orang Tuanya Ada Jadi Menurut Saya Pasti Lebih Daripada Itu Bukan Segedar Penyerahan Tetapi Ada Satu Makna Simbolik Sebenarnya Disini Ada Murid Ada Salib Dan Ada Ibu Yesus Perempuan Ada Saya ulangi Ada Ibu Yesus Perempuan Ada Salib Tuhan Yesus Dan Kemudian Ada Murid Tuhan Yesus Maka Insight Yang saya Dapatkan Adalah Perempuan Dan Murid Itu Melambangkan Bahwa Apa Oh iya Sebelum Ini Memang Betul Ini Adalah Pengenapan Nubuat Dari Kejadian 3 Ayat 15 Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Maka Allah Memberikan Janji Bahwa Nanti Keturunan Daripada Perempuan Ini Akan Meremukan Kepala Dan Iblis Keturunan Daripada Engkau Iblis Akan Meremukan Tumit Itu Bicara Keturunan Dari Perempuan Yang Nanti Adalah Maria Melahirkan Yesus Dan Yesus Akan Meremukan Kuasa Kepala Dari Iblis Ketika Dia Mati Di Kayu Salib Jadi Itu Sedang Digenapi Kejadian 3 Ayat 15 Kemudian Iblis Meremukan Tumit Dari Keturunan Si Perempuan Ini Meremukan Tumit Maksudnya Tuhan Yesus Disiksakan Di Kayu Salib Itu Meremukan Tumit Jadi Berdirinya Sang Ibu Di Bawah Salib Ini Juga Bisa Adalah Pengenapan Nubuat Dari Kejadian 3 Ayat 15 Tapi Ada Makna Kedua Yang Saya Dapatkan Disini Yaitu Perempuan Dan Murid Ini Melambangkan Adalah Murid Kristus Harusnya Adalah Menjadi Mempelai Kristus Mempelai Perempuan Mempelai Wanita Murid Kristus Harus Menjadi Mempelai Kristus Jadi Ini Ngerti Saya Jelasin Aja Dulu Perempuan Salib Murid Kita Kan Murid Kristus Pengikut Kristus Dimuridkan Dimuridkan Sampai Kita Dewasa Rohaninya Sampai Suatu Hari Kita Bisa Menjadi Mempelai Kristus Ingat ya Hubungan Allah Dengan Manusia Itu Selalu Digambarkan Sebagai Apa Allah Itu Mempelai Prianya Manusia Adalah Gerija Adalah Mempelai Wanita Makanya Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Adam Dan Hawa Itu Diusir Keluar Dari Taman Eden Waktu Diusir Keluar Dari Taman Eden Bahasa Ibrani Yang Dipakai Itu Adalah Garas Itu Artinya Menceraikan Terjadi Perceraian Pertama Itu Di Taman Eden Akibat Apa Manusia Jatuh Dalam Dosa Maka Terputus Status Hubungan Itu Harus Putus Akibat Dosa Perceraian Perceraian Pertama Itu Terjadi Di Taman Eden Allah Adalah Mempelai Pria Manusia Itu Harusnya Menjadi Mempelai Wanita Tentu Banyak Ayat Bisa Dilihat Di kolos Setiga Ayat Lima Bisa Bisa Tolong Dibacakan Desaya 54 Ayat 5 Sebab Yang Menjadi Suamimu Ialah Dia Yang Menjadikan Engkau Tuhan Semesta Alam Namanya Yang Menjadi Penegus Ialah Yang Wah Kudus Alah Israel Ia Disebut Alah Seluruh Bumi Ini Kan Jelas Disitu Allah Adalah Mempelai Suamimu Yalah Suami Daripada Tapi Jangan Diterosu Secara Harafia Seperti Ini Nanti Tapi Ini Gambaran Allah Itu Sebagai Suami Harusnya Menjadi Mempelai Kristus Hari ini Tapi Waktu Zaman Adam Dan Hawa Kan Belum Jatuh Dalam Dosa Adam Adam Dan Hawa Adalah Mempelai Wanitanya Koloset Sorry Bukan Koloset Adalah Gini Galatia 4 Ayat 6 Galatia 4 Ayat 6 Itu Kita Panggil Allah Bapak Itu adalah Ya Abah Ya Bapak Bukan itu Sebentar Hubungan kita Dengan Allah Bapak Itu Anak Dengan Bapak Tapi Hubungan kita Dengan Kristus Tuhan Yesus Itu Adalah Seperti Suami Dengan Mempelai Wanita Ya 2 Korintus Ini 2 Korintus 11 Ayat 2 2 Korintus 11 Ayat Yang Kedua 2 Korintus 11 Ayat 2 Saya Baca Sebab Aku Cemburu Kepada Kamu Dengan Cemburu Ilahi Karena Aku Telah Mempertunangkan Kamu Kepada Satu Laki-laki Untuk Membawa Kamu Sebagai Perawan Suci Kepada Kristus Jadi Paulus Itu Berkotbah Mengajarkan Umat Umat Untuk Menjadikan Mereka Mempelai Kristus Semua Pengajar Semua Pengkotbah Semuanya Tugas kita Ini adalah Bertumbuh Menjadi Mempelai Kristus Saya Ini Harus Mengajarkan Mengajarkan Dengan Benar Semua Orang Dengan Benar Dididik Untuk Apa Kita Sama-sama Bertumbuh Menjadi Mempelai Kristus Makanya Harus Mendengarkan Injil Yang Benar Dan Ini Juga Kita Bisa Tahu Ketika Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Alah Anak Datang Menjadi Manusia Mujisat Pertama Yang Dilakukan Mengubah Perkawinan Dikan Mengubah Air Menjadi Anggur Kenapa Itu Juga Adalah Simbol Adalah Apa Saya Datang Untuk Memulihkan Pernikahan Yang Pernah Tercerai Berai Di Taman Eden Wow Semua Itu Ada Tandanya Oke Jadi Jadi Perkataan Ibu Ini Anak Mu Kemudian Murid Ini Adalah Ibumu Itu Bisa Ditafsirkan Demikian Tetapi Lebih Daripada Itu Ada Makna Mendalam Yang Tersebut Itu Menjadi Murid Kristus Yang Menjadi Mempelai Kristus Oke Yang Pertama Ucapan Pengampunan Yang Kedua Ucapan Keselamatan Yang Ketiga Ucapan Kasih Nah Yang Keempat Ucapan Apa Ini Eli Eli Lama Sabah Tani Matius 27 Ayat 46 Matius 27 Ayat 46 Ketika Tuhan Yesus Sudah Mau Meninggal Kira Kira-kira Jam Tiga Berserulah Yesus Dengan Suara Nyari Eli Lama Sabah Tani Artinya Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Pasti Kita Sering Mendengar Dan Ini Juga Saat Jadi Satu Pertentaran Kok Bisa Yesus Yang Adalah Allah Anak Ditinggalkan Oleh Allah Bapak Benarkah Kemudian Orang Mengartikan Waktu Itu Yesus Sedang Dijadikan Dosa Makanya Allah Bapak Yang Begitu Kudus Mulia Tidak Bisa Bersatu Dengan Dosa Makanya Yesus Ditinggalkan Supaya Kita Tidak Pernah Ditinggalkan Betul Ya Dulu Saya Juga Mengartikan Demikian Tapi Waktu Saya Mengerti Makna Sesungguhnya Saya Kaget Atau Karena Kalau kita Artikan Demikian Agak Aneh Juga Kenapa Betul Allah Bapak Memang Kudus Tapi Allah Bapak Tinggalin Allah Anak Kemudian Apakah Yesus Sangat Sedih Ketika Dia Berteriak Eli Lama Sabatani Ini Allah Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Apakah Tuhan Yesus Sedang sedih Tuhan Yesus Menjadi Melankolis Karena Dia Merasa Ditinggalkan Kesepian Kayak kita Buli Orang Buli Orang Kristian Tuh Yesus Ketakutan Kalau Dia Allah Kenapa Dia Takut Mati Dia Teriak Eli Lama Sabatani Atau Apakah Anda Berpikir Bahwa Yesus Mengeluh Karena Deritanya Bahkan Dia Berteriak Karena Dia Takut Mati Jangan Jangan Kita Berpikir Tidak Tepat Apa Makna Sesungguhnya Nah Eli Elilah Mas Sabatani Yesus Sedang Mengutip Masmur 22 Ayat 2 Masmur 22 Ayat Yang Kedua Satu Orang Baca Dari Ayat 1 Masmur 22 Ayat 1 Dan Ayat 2 Nah Tuhan Yesus Kutip Masmur 22 Masmur 22 Ayat 1 Dan 2 Untuk Pemimpin Widuan Menurut Lagu Terusah Dikalah Fajar Masmur Daud Alahku Alahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Aku Berseru Tetapi Engkau Tetap Jauh Dan Tidak Menolong Aku Tuhan Yesus Mengutip Masmur Kalau Kalian Punya Malkitab Buku Kalian Bisa Lihat Yang Tadi Di Mana Matius Itu Dilihat Di Dibawahnya Itu Diambil Dari Mana Diambil Dari Masmur 22 Ayat 2 Nah Ini Kuncinya Di Sini Jadi Kita Kalau Enggak Ngerti Budaya Yahudi Waktu Itu Orang Akan Salah Menafsirkan Seperti Saya Pun Pernah Salah Saya Pikir Tuhan Yesus Sedih Sedih Karena Ditinggalkan Kemudian Saya Tafsirkan Dia Ditinggalkan Supaya Kita Tidak Pernah Ditinggalkan Allah Itu Tidak Pernah Tinggalkan Kita Yang Ada Manusia Yang Meninggalkan Allah Manusia Menjauh Daripada Allah Masmur 22 Ini Adalah Suatu Nyanyian Suatu Sidur Bahasa Yahudinya Itu Sidur Sidur Itu Semacam Liturgi Doa Ini Kan Judulnya Apa Nyanyian Sorry Di ayat Satu Menurut Lagu Rusa Di Kalafajar Bahasa Aslinya Itu Ayelet Ayelet Hasakar Rusa Betina Ayelet Itu Rusa Betina Di Waktu Fajar Jadi Ini Cerita Tentang Rusa Betina Di Waktu Fajar Siapa Rusa Betina Di Waktu Fajar Mari Kita Lihat Ada Sejarah Begini Orang Yahudi Ketika Dia Membaca Masmur 22 Ini Penuh Dengan Muatan Sejarah Dan Antropologi Budaya Yahudi Ingat Tadi Saya Bilang Di Awal Tuhan Yesus Itu Lahir Besar Mati Sebagai Orang Yahudi Melayani Sebagai Orang Yahudi Umatnya Adalah Orang Yahudi Dia Kotbah Kepada Orang Yahudi Masmur 22 Ini Adalah Semacam Liturgi Doa Atau Doa Bacaan Orang Yahudi Seperti Kalau Katolik Kita Punya Buku Doa Doa Pagi Doa Siang Doa Malam Doa Makan Dan Orang Yahudi Juga Punya Dan Sidur Atau Sidur Rusa Betina Ini Ini bukan Tangisan Kesedihan Bukan Teriakan Ketakutan Terima Akan Deritanya Ditinggalkan 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 Oleh Allah Seperti Yang Kita Kenal Selama Ini Tetapi Ini Adalah Sabda Pengharapan Tulis Dulu Ini Adalah Sabda Pengharapan Seperti Rusa Yang Menantikan Fajar Waktu Pagi Yang Akan Menyongsong Jadi Orang Yahudi Kalau Baca Mas 22 Konotasinya Itu Bukan Sedang Sedih Bukan Sedang Ketakutan Karena Allah Meninggalkan Bukan Tetapi Nuansanya Itu Suatu Pengharapan Seperti Rusa Betina Yang Mengharapkan Fajar Allahku Mengapa Engkau Tinggalkan Aku Aku Berseru Tapi Engkau Tetap Jauh Dan Tidak Menolong Ini Ada Cerita Ceritanya Ada Sejarahnya Ini Ceritanya Waktu Esther Esther Ratu Esther Dia Berpuasa Tiga Hari Tiga Malam Waktu Dia Tahu Bahwa Raja Dihasut Oleh Siapa Yang Jahat Saya Lupa Namanya Pokoknya Dihasut Ada Satu Orang Jahat Dihasut Raja Untuk Mau Bunuh Orang Yahudi Esther Kepini Jadi Ratu Dia Puasa Untuk Menghadap Raja Untuk Kasih Tahu Jangan Itu Rencana Jahat Waktu Dia Puasa Tiga Hari Tiga Malam Dia Menghadap Raja Kemudian Terjadi Mujisat Terjadi Mujisat Esther 4 Ayat 16 Esther 4 Ayat 16 Catat Aja Jadi Terjadi Mujisat Nah Kemudian Esther 9 Esther 9 Ayat 20 Sampai 32 Dicatat Aja Esther 9 Ayat 20 Sampai 32 Ya Haman Thank you Esther 9 Ayat 20 Sampai 32 Itu Ada Hari Raya Purim Hari Raya Purim Hari Raya Purim Ini Untuk Merayakan Hari Raya Purim Ini Untuk Merayakan Hari Raya Purim Untuk Merayakan Orang Yahudi Yang Dibebaskan Dari Rencana Jahat Haman Jadi Haman Itu Men Sultan Raja Untuk Seluruh Hari Hari Raya Purim Ini Jadi Orang Israel Tambah Lagi Satu Yang Dirayakan Yaitu Hari Raya Purim Nah Waktu Mereka Merayakan Hari Raya Purim Setiap Tahun Mereka Akan Membacakan Masmur 22 Ini Halo Ikuti Sampai Sini Saya Pelan Pelan Supaya Jadi Setiap Tahun Ketika Mereka Merayakan Pembebasan Daripada Rencana Jahat Haman Ini Mereka Merayakan Raya Raya Akan Dibaca Masmur 22 Berarti Waktu Masmur 22 Ini Dibacakan Itu Cerita Tentang Apa Kelepasan Pembebasan Daripada Rencana Jahat Nah Orang Yahudi Orang Yahudi Itu Orang Yahudi Benar-benar Hafal Firman Tuhan Kalau Kalian Suka Bawa Kita Dihafal Jadi Misalnya Kayak Begini Misalnya Saya Rabi Rabi Orang Yahudi Kalau Saya Ngajar Kalian Saya Bilang Begini Tuhan Adalah Gembalaku Maka Muridnya Langsung Apa Kalian Tau Oh Ini Rabi Guru Lagi Masmur Tuhan Adalah Gembalaku Dua Tiga Murid-muridnya Jawab Takkan Kekurangan Aku Ia Memaringkan Aku Jadi Mereka Sudah Tau Oh Ini Lagi Ngomongin Masmur Dua puluh Tiga Nah Ketika Tuhan Yesus Teriap Alaku Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Di Telinga Orang Yahudi Itu Mereka Tau Pasti Bahwa Yesus Sedang Mengutip Masmur 22 Yaitu Apa Nyanyian Ruhi Lambang Rusa Betina Jadi Waktu Tuhan Yesus Ngomong Alaku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Artinya Orang Yahudi Itu Dengar Wah Ini Masmur 22 Artinya Apa Ada Pengharapan Setelah Ini Wah Fajar Nanti Akan Terjadi Mujisat Seperti Rusa Menantikan Fajar Seperti Esat Menantikan Mujisat Maka Di Hari Yang Ketiga Terjadi Mujisat Setelah Dia Berkuasa Tiga Hari Tiga Malam Bisa Dimengerti Nggak Jadi Ibu Periakan Kesedihan Karena Alah Anak Ditinggalkan Oleh Alah Bapak Ini Rahasia Agak Berat Memang Tapi Kalau Berarti Puji Tuhan Tau Nggak Kenapa Teman-teman Tau Tuhan Yesus Takut Mati Menurut Teman Kalian Tuhan Yesus Takut Mati Selama Ini Mungkin Yesus Tidak Takut Mati Kenapa Sekelas Paulus Saja Di Filipi Satu Puluh Satu Paulus Berkata Diku Adalah Kristus Mati Adalah Keuntungan Kalau Tuhan Yesus Takut Mati Dia Kalah Tuhan Yesus Takut Mati Dia Kalah Sama Martir Martir Yang Waktu Mau Digorok Kalau Percaya Yesus Kalau Percaya Digorok Kalau Percaya Ditembak Mereka Tetap Percaya Tidak Takut Tuhan Yesus Tidak Mungkin Takut Akan Kematian Tuhan Yesus Waktu Itu Dia Gentar Kok Gimana Dengan Waktu Di Taman Gethseman Yang Dia Gentar Waktu Di Taman Gethseman Sampai Pecah Pemuluh Darah Bukan Kematian Tetapi Tuhan Yesus Itu Adalah Dia Harus Menjadi Juru Selamat Untuk Seluruh Umat Manusia Tidak Boleh Gagal Dalam Misti Dia Harus Benar-benar Perfect Supaya Dia Menjadi Apa Juru Selamat Bagi Semua Umat Manusia Beban Yang Begitu Berat Maka Kalau Boleh Kawan Ini Lalu Daripadaku Jadi Beban Itulah Yang Paling Buat Tuhan Yesus Getar Tapi Ketika Dia Selesai Di Taman Gethsemane Ini Kalian Harus Dengar Baik Baik Maka Sebenarnya Dia Sudah Selesai Pergumulan Dia Sudah Selesai Tinggal Dia Menyelesaikan Di Kayu Salib Memang Itu Sangat Menyakitkan Itu Waktu Di Semeni Sampai Pemudaranya Itu Darah Disitulah Pergumulan Tuhan Yesus Tapi Ketika Dia Sudah Selesai Di Taman Gethsemane Dia Relah Meminum Cawan Tersebut Maka Untuk Naik Kayu Di Taman Gethsemane Tuhan Yesus Menyatakan Kerelaan Minum Cawan Penderitaan Dia Ngomong Berapa Kali Itu Bapak Kalau Boleh Cawan Ini Daripadaku Berapa Kali Dia Ngomong Nanti Baca Sendiri Itu Ada Tiga Kali Matius 26 Ayat 39 Ayat 42 Dan Ayat 44 Tiga Kali Tuhan Yesus Ngomong Kalau kita Mengerti Gaya Bahasa Orang Yahudi Kalau Dia Bicara Itu Sampai Diulang Tiga Kali Itu Namanya Salos Pak Amin Salos Pak Amin Benar Kalau Bahasa Inggrisnya Itu Artinya Extremely Extremely Kalau Dia Ngulang Dua Kali Dia Ngomong Satu Hal Dia Ngulang Dua Kali Itu Artinya Sangat Penekanannya Sangat Tapi Kalau Dia Ngulang Tiga Kali Itu Artinya Extrem Sangat Extrem Apa Yang Dia Ngomong Ini Artinya Apa Kalau Boleh Ngomong Begini Kalau Orang Yahudi Itu Kalau Saya Mau Transit Kalau Saya Ngomong Tiga Kali Itu Enggak Perlu Meterai Enam Ribu Kalau Saya Sudah Ngomong Tiga Kali Artinya Kamu Bisa Pegang Perkataan Saya Ini Enggak Perlu Meterai Enam Ribu Itu Pasti Saya Akan Lakukan Apa Yang Saya Omong Kayak Begitu Extremely Berarti Ketika Tuhan Yesus Bicara Tiga Kali Bahwa Dia Relak Untuk Meminum Cawan Itu Berarti Keputusan Dia Sudah Bulat Sudah Kuat Makanya Tidak Ada Keluh Kesah Waktu Dia Disaling Jadi Tidak Mungkin Tuhan Yesus Bapak Kenapa Tinggalin Aku Sedih Banget Kemudian Jadi Melankolis Sedih Ditinggalkan Bapak Tidak Sebenarnya Tuhan Yesus Di Waktu Kematian Pun Dia Masih Tetap Mengajar Ingat Tuhan Yesus Itu Rabi Dia Ngajar Buat Orang Yehudi Dia Rabi Dia Ngajar Terus Untuk Apa Orang Tau Bahwa Dia Mesias Juru Selamat Jadi Waktu Dia Alaku Mengapa Engkau Tinggalkan Aku Itu Adalah Nyanyian Pengharapan Dia Mengajak Orang Orang Untuk Apa Kamu Tunggu Seperti Esther Puasa Tiga Hari Tiga Malam Kemudian Terjadi Mujisat Maka Apa Yang Terjadi Tuhan Yesus Tiga Hari Kemudian Bangkit Dari Antara Orang Mati Mujisat Terjadi Halo Jadi Ini Bukan Nyanyian Kesedihan Tapi Ini Adalah Nyanyian Apa Nyanyian Pengharapan Masmur 30 Ayat 5 Masmur 30 Ayat Yang Kelima Sedikit Lagi Kita Selesai Masmur 30 Ayat 5 Sepanjang Malam Ada Tangisan Menjelang Pagi Terdengar Sorak Sorai Sepanjang Malam Ada Tangisan Seringkali Saya Tahu Teman Teman Ada Malamin Seringkali Ketika Kita Banyak Pikiran Tidur Kemudian Waktu Pagi Tahu Kita Misalnya Kebangun Jam 4 Bergumu Dengan Doa Perjuangan Berat Tapi Ketika Kita Pagi Mulai Lihat Cahaya Matahari Berasa Gak? Wow Serasa Ada Pengharapan Betul? Wow Ini Hidup Yang Baru Ada Hari Yang Baru Saya Sering Malam Demikian Pas Malam Berbungu Dengan Segala Macem Ketakutan Kekhawatiran Dan Lain Tapi Ketika Lihat Cahaya Matahari Pagi Jangan Jangan Tidak Perlah Bangun Pagi Jadi Lihat Matahari Pagi Langsung Wah Ada Satu Pengharapan Jadi Eli Lama Sabatani Adalah Apa? Satu Nyanyian Pengharapan Dan Artinya Mujisat Dan Kalau kita Lihat Di Alkitab Memang Seringkali Mujisat Terjadi Di Pagi Hari Seringkali Mujisat Terjadi Di Pagi Hari Bahkan Bapak Gerija Itu Berpikir Dia Sempat Tulis Bahwa Tuhan Yesus Itu Bangkitnya Itu Waktu Fajar Bapak Gerija Agustinus Dia Menafsirkan Bahwa Waktu Kebangkitan Tuhan Yesus Itu Waktu Fajar Ayelet Hasakar Rusa Bertina Di Waktu Pagi Coba Teman-teman Pakai Google Maps Ketik Ayelet Hasakar Ketik Ayalet Hasakar Kalau Tahu Tulisannya Coba Tulis Ayelet Has Biasa Ayelet Kemudian Has Hakar Nanti Nanti Akan Muncul Satu Tempat Dimana Ada Sudah Di Israel Ya Satu Tempat Di Israel Tau Tidak Tempat Apa Itu Adalah Perumahan Nama Perumahan Di Pemukiman Di Israel Saya Tanya Kalau Ada Pemukiman Dikasih Nama Ayelet Hasakar Kira-kira Itu Tanda Bahwa Kesedihan Ayelet Hasakar Itu Kesedihan Kalau Ada Perumahan Judulnya Kesedihan Dijual Perumahan Sendu Banget Atau Perumahan Misalnya Ada Taman Harapan Indah Sudah Taman Harapan Indah Pantai Indah Kapok Tidur Nyenyak Coba Kalau Ada Perumahan Pantai Longsor Banjir Ada Yang Mau Beli Perumahan Disitu Jadi Kalau Ada Orang Kasih Perumahan Namanya Ayelet Hasakar Berarti Itu Ada Suatu Tempat Penuh Pengharapan Kalau Beli Disitu Ada Suatu Pengharapan Jadi Teriakan Eli Lama Sabatani Itu Bukan Teriakan Allah Anak Ditinggalkan Oleh Allah Bapak Tetapi Teriakan Pengharapan Orang Yahudi Kalau Dengar Mereka Ngerti Harusnya Mereka Tahu Oh Ini Kita Tunggu Tiga Hari Lagi Akan Terjadi Mujisan Amin Oke Jadi Kita Sampai Di Sabda Yang Ke Empat Jadi Kita Belajar Apa Yang Pertama Ucapan Pengampunan Artinya Sudah Jelas Kita Harus Belajar Untuk Mengampuni Yang Kedua Ucapan Keselamatan Ada Satu Kepastian Tapi Kita Harus Bertobat Mulai Dari Sekarang Persiapkan Hidup Kita Maka Ada Kepastian Di Dalam Tuhan Yesus Yang Ketiga Ucapan Kasih Bicara Tentang Pengorbanan Tentang Penyerahan Bisa Tapi Juga Bicara Tentang Kita Mulit Kristus Yang Harus Mencari Mempelai Kristus Yang Keempat Adalah Ucapan Pengharapan Eli Lama Sabah Tani Artinya Apa Tuhan Yesus Saya Memang Mati Tapi Tiga Hari Lagi Saya Bangkit Dan Ketika Dia Bangkit Ada Suatu Pengharapan Bagi Kita Bahwa Kita Akan Mempunyai Kebangkitan Juga Bersama Dengan Tuhan Yesus Oke Saya Pikir Sekian Untuk Pelajaran Kita Tentang Tempat Sabda Di Sabdi Saya Kembalikan Kepada Teman Teman Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Kalau Misalnya Kurang Jelas Oke Thank you Banget Kau Pengawannya Very Inspiring Tapi Mungkin Sebelum Kita Lanjut Ke Q&A Kita Ada Sedikit Pengumuman Dulu Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Mau Minum Dulu Atau Mau Sambil Nulis Pertanyaannya Di Slido Mungkin Bisa Sambil Dilakokan Tim Avin Boleh Pengumuman Sambil P인 Nulis Pem Sambil Dulu teman-teman Oke, pengumuman untuk minggu ini jadi untuk pengumuman yang pertama Oke, seperti biasa setelah sesi panen kita hari ini akan ada sesi padi juga tentunya nanti akan dilaksanakan minggu depan itu tanggal 23 jadi teman-teman silahkan join nanti kita akan bahas dan kita akan lebih dalami pembelajaran kita hari ini dan dalam memperingati bulan Bunda Maria juga kita dari panen lagi mengadakan sesi rosario setiap hari Jumat udah mulai sih sebetulnya dari tanggal 6 kemarin setiap hari Jumat jam 9 malam dimulainya juga dari Zoom buat teman-teman yang mau join dipersilahkan contact personnya kalau ada pertanyaan itu ada di bawah ke Erlin atau ke Enrico next kita juga ada prayer box buat teman-teman yang punya intensi-intensi atau ada apapun yang mau didoakan bisa scan QR-nya atau ke URL yang ada di sini bit.ly slash panen prayer box dan jangan khawatir ini semuanya anonimus jadi yang dari kita pun gak ada yang tahu yang tahu hanya tim prayer next oke welcome buat teman-teman yang baru join pertama kali ke panen mungkin tadi dilihat nama-namanya mungkin ada beberapa yang masih baru pertama kali join nah kalau misalnya teman-teman yang pertama kali join bisa isi absensi yang ada di chat box boleh tolong admin di chat box nanti kalian bisa isi buat biar kita bisa lebih mengenal kalian lebih dalam lagi dan juga kita bisa kasih info-info terbaru dari panen oke next nah selanjutnya yang terakhir thank you banget buat teman-teman yang sudah mengikuti sesi panen pada malam hari tapi ini belum selesai ya jadi ini ada sedikit jadi kita ada sedikit persembahan untuk biasanya kita gunakan juga untuk dari tim charity biar nanti saat ada waktu tertentu dari tim charity akan menyumbang atau memberikan untuk teman-teman kita yang lebih membutuhkan sekeliling bisa di Jakarta atau di kota-kota lainnya oke buat teman-teman yang mau memberikan persembahan boleh diberikan waktu oke thank you teman-teman semua nah setelah ini mungkin teman-teman sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan untuk koel free mungkin untuk dijawab atau teman-teman sudah selesai ke toilet sudah selesai minum-minum jadi bisa abis ini kita bakal masuk ke sesi Q&A mungkin kita bisa mempersilahkan dulu ya ko untuk yang di sini kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung nih ke koel free bisa mungkin raise hand nanti bisa kita panggil oke mungkin ada yang mau bertanya langsung dulu coba belum ada ya sepertinya ya nanti kalau misalnya ada yang mau tanya mungkin boleh raise hand nanti bisa buka videonya juga dan jangan lupa buka micnya mungkin kita bisa beralih ke slido dulu ya ko ada satu di slido pertanyaannya ko kalau dibilang kita harus mengampuni sama seperti Yesus mengampuni tapi kan kita bukan Yesus ko memang manusia dapat disamakan dengan Yesus yang adalah Allah oke bagus pertanyaannya Yesus adalah Allah tetapi Yesus itu juga sepenuhnya manusia jadi ini saya harus ngomong tapi ini butuh penjelasan yang panjang kali lebar yaitu apa Allah itu waktu dia jadi manusia itu mengosongkan dirinya benar-benar mengosongkan dirinya dia tidak boleh memakai kealahannya kenapa? karena Allah anak yang jadi manusia namanya Yesus ini dia harus menjadi contoh bagi manusia semua manusia ini loh kehidupan yang Allah mau untuk manusia hidupi itu seperti begini makanya di Matius 5 48 awal-awal Yesus Tuhan Yesus bilang apa hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna Matius 5 48 Roma 8 ayat 29 kita harus menjadi serupa dengan Kristus jadi Yesus memperagakan gaya hidup cara hidup manusia yang seharusnya dan kita harus berjuang untuk mengikuti dia nah waktu dia bangkit dia kasih kita roh kudus roh kudus turun ada di hati kita itu memampukan kita untuk apa mengikuti teladan Kristus itulah pemuritan memang akibat dosa makanya manusia ini punya pengertian itu yang rusak ya dosa itu buat pengertian itu rusak jadi maka pengertian mengenai mengampuni itu betul susah betul sangat susah tetapi kalau kita terus belajar pengertian kita dibenerin dibenerin lama-lama bisa saya pernah terima konseling seorang istri dia cerita waktu dengar ceritanya aduh saya bilang berat bang saya sendiri kalau dengar saya bilang bu artinya dia benar-benar mendapat perlakuan tidak adil dari suami dari keluarga besar dia sudah dikucilkan dia sudah dikucilkan saya cuma bilang bu ampuni aja ampuni kenapa kalau ibu tidak ampuni ibu kepahitan sakit hati luka batin bisa akibat kenapa sakit penyakit juga bisa datang suatu hari ketemu sama Tuhan ditolak oleh Tuhan juga tiga kali ruginya sudah dilukai terluka luka batin sakit penyakit bisa datang lagi ketemu Tuhan ditolak Tuhan juga kamu ampuni ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami tapi kalau ibu ampuni susah bukan dibilang gampang susah tetapi ketika ibu ampuni orang ini masih tetap jahat ibu ampuni ampuni hati ibu bersih ada damai ada sukacita bisa masuk sakit penyakit yang gak perlu juga tidak perlu datang karena kan hati ini sumber pikirannya kan ya nanti diterima Tuhan Tuhan gantikan semuanya di kekekalan ya oke berarti sebetulnya bisa ya kalau berarti yang Tuhan Yesus ajakan ke kita itu adalah mungkin contohnya ya keladan yang harus kita ikuti betul kalau Tuhan Yesus memberi kita perintah pasti itu sesuatu yang bisa dilakukan kalau tidak tidak mungkin dia kasih kita perintah tersebut Allah ya gak mungkin berat iya tapi bisa bisa dengan bantuan kita mau nanti roh kudus bantu makanya kan Tuhan Yesus bilang bagi manusia mustahil kan tapi bagi Allah tidak ada yang itu maksudnya jadi berjuang dulu kalau engkau mau berjuang Allah akan tolong sudah banyak cerita oke semoga menjawab pertanyaannya kita kasih open floor lagi nih mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Kowelfry mungkin oke kelihatannya masih belum ada di slido di slido gimana yuk di slido juga udah mungkin ada lagi gak nih yang mau nanya masih penasaran oh tidak jelas sama sekali kayaknya sih dilihat-lihat kayaknya sangat jelas jadi pada udah 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 jelas oke udah nih oke satu dua tiga oke oke karena sudah tidak ada pertanyaan kita bisa tutup diskusi kita hari ini mungkin kita boleh minta tolong Kowelfry untuk pimpin doa untuk menutup acara malam ini terima kasih Bapak di syurga buat setiap kebenaran yang engkau sampaikan kepada kami terima kasih Tuhan Yesus juga buat setiap pengajaran yang engkau sampaikan malam ini kami belajar empat perkataan sewaktu di kayu salib ternyata itu untuk mengajar kami semua Tuhan mampukan kami Tuhan untuk mengikuti teladanmu Tuhan pasti tidak mudah betul tetapi Tuhan Yesus berkata masuklah melalui jalan yang sempit pintu yang sempit ya itulah keselamatan ketika kami mau berjuang maka Allah akan mampukan kami Bapak 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 bukakan terus setiap kebenaran firmanmu temukan mereka di persekutuan ini biarlah mereka saling membangun saling membangun imannya Tuhan dan karakter mereka boleh terasah ketika ada gesekan-gesekan biarlah mereka sadar bahwa itu adalah proses untuk disempurnakan terima kasih Bapak membangun 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 terima kasih Tuhan juga kalau mau nyalakan kamera biar lebih rame lagi biar kita bisa saling mengenal juga yuk teman-teman kita nyalain kamera dulu sebentar aja untuk foto oke ada admin yang bisa bantu untuk foto bisa-bisa oke oke satu dua tiga oke yang kedua hitam semua oke 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 thank you thank you joy thank you juga buat teman-teman yang udah hadir malam ini semoga yang diajarkan sama koel free juga membuat kita jadi lebih dekat dengan Tuhan tentunya juga iman kita bertumbuh ya other than that that's it dari gua ada tambahan mungkin Juma? sudah ada oke sampai berkemu di padi minggu depan yep selamat malam selamat istirahat thank you koel free thank you all thank you thank you thank you to the